Pemirsa, Kelungkung kini berada di zona oranya COVID-19. Meski demikian, PMKP Kelungkung akan tetap berupaya dan tidak berpatokan pada zona, namun tetap bekerja keras dalam menuntaskan pandemi COVID-19 di Kabupaten Kelungkung. Menekan penyebaran COVID-19, PMKP Kelungkung terus berupaya dengan rutin keliling mengetatkan protokol kesehatan bagi masyarakat, apalagi kini ada ngaben masal. Bupati Kelungkung Nyeman Suwirta tak ingin ada kluster ngaben masal. Tim Satgas selalu turun ke lapangan setiap kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Selain itu, menggencarkan protokol kesehatan 6M, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, mengurangi bepergian kecuali keperluan mendesak, meningkatkan imun tubuh, dan mentaati aturan penjagaan COVID-19. Terkait dengan zona oranya, kita tetap berupaya karena semasa COVID-19 ini ada, kadang-kadang kan angka ini kalau sudah turun, tidak ada yang turun lagi kan naik dia lagi kan. Nah tentu kita tidak perlulah berpikir tentang zona, tetapi kita bekerja keras saja untuk menuntaskan permasalahan COVID-19 yang ada di Kabupaten Kelungkung. Upaya-upaya yang dilakukan tentu progres, kami ketatkan, bahkan sampai kemana-mana pun kami beriling, apalagi sekarang ini kan bagi ngaben masal kan. Ini tentu kami tidak mau nanti ada yang disebut dengan zona, apa namanya, klaster ngaben masal. Sehingga kami turun setiap kelompok ngaben masal, kami turun. Kemudian terkait dengan perkenaan 3M, juga kami terus mencatkan. Kami memberikan penyadaran kepada mereka bahwa ini bukan untuk diri kita sendiri, tetapi dunia juga sedang memandang kita kalau kita ingin nanti didatangkan, kedatangan wisatawan. Selain itu vaksin juga sedang dikebut, tak hanya menjemput sasaran, tetapi juga mendatangi sasaran langsung dengan menjemput bola untuk melakukan vaksinasi. Kini masyarakat Kelungkung hampir 54% telah divaksinasi, bahkan di Indonesia pendidak lebih dari 70%.